Bukan hanya sekedar hobi-hobi Tapi sekedar hobi Menghasilkan sesuatu Menghasilkan sesuatu Membantu diri sendiri Meningkatkan potensi diri Dan juga membantu Orang lain Terbaik ya Jadi menyalurkan hobi yang mendapat uang Jangan lupa subscribe channel ini mas Ben ya Cek, subscribe, like, dan share Dan lainnya juga jangan di skip Karena itu sumber pendapatan kami Untuk berproduksi video yang akan datang Halo teman-teman semuanya Jumpa kembali di channel Sarawanto Haswarso Sekali ini saya bersama dengan Pak Ben Yamin Sudarmadi Eh, saya lagi pak Selamat pagi Jadi saya manggilnya mas Ben Beliau ini sangat dekat dengan teman-teman pemuda Dan kalangan mineral gitu ya Mas Ben Eh, senang sekali kami bertemu dengan panjenengan Saya ingin tanya-tanya mas Ben ya Itu menurut panjenengan Anak muda sekarang ini kan Harus siap mengatapi era digital ya mas Ben Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan mas Ben Ya, jadi yang pertama Anak-anak muda sekarang ini Harus mempunyai satu Kesiapan Kesiapan ya Ya, jadi dia mau belajar Lalu, mereka juga mau bergaul Mau bergaul Ya, bergaul tentunya karena ini sekarang dalam era digitalisasi Bergaul dengan orang-orang yang berkecimpin di dunia digital Atau di teknologi informasi Ya, itu yang paling penting Siapan itu dulu Intinya pokoknya mau belajar ya? Mau belajar Intinya masih mau belajar Jangan malas Dalam kaitan itu kan Mereka kan harus belajar berlatih Jadi kira-kira bagaimana cara melatihnya mas Ben itu? Oh iya Tentunya kan Pasti kalau di era digitalisasi ini Mereka punya perangkat ya Perangkat keras khususnya Perangkat kos seperti HP Dia punya laptop Dia punya tripod Yang supaya gambar Dia enak Dia punya apa namanya Segala sesuatu lah yang dimiliki oleh dia Supaya dia mengenal itu Di dalamnya ada aplikasi Aplikasi Karena adanya aplikasi ini Mereka akan bisa Konsen akan Mengembangkan dari perangkat apa yang ada itu Supaya Dia menghasilkan sesuatu yang produktif Produktif Dia juga harus mengerti Karena Dari aplikasi ataupun Dari dia punya Barang-barang ini Kita harus Mengenal Mengerti bagaimana cara mengambil gambar Anglenya Bagaimana dia melihat Untuk lighting Supaya Pencahayaan Pencahayaannya Termasuk audionya Termasuk audionya Ya Jadi apapun Kita harus Kemas Nah itu yang harus 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 Di Harus Mengenal hal-hal yang itu Lebih dahulu Dunia digital Memang ini kan Perkembangannya pesat sekali Pak Ben Pertama Indonesia pada umumnya Dan di tempat kita Di lokal-lokal daerah Pada misalnya ini Untuk mempromosikan wilayah Mempromosikan potensi-potensi wilayah Ini kan perlu yang namanya Media Salah satunya Media sosial Nah kira-kira Mas Ben Apa yang mau didorong Kepada anak-anak muda Supaya mereka Punya agresivitas Mau berbuat sesuatu Untuk memunculkan wilayahnya Ya tentunya Bagi anak-anak muda sekarang ini Pertama Harus tidak malas Harus rajin dulu Itu kuncinya Harus rajin dulu Harus kreatif Kreatif Jadi mereka harus kreatif Terus mereka punya hobi Ya hobi yang sekarang Yang ada kan main game Baling-banyak Yang main tik tok Main smule Mengabur-aburkan kelopanya Main yang apa ya Digur Yang gitu Kayak digurus Maka kan kayak gitu Kalau kelihatannya kan Itu vulgar ya Jadi kalau kita Tampelin dengan produk-produk Yang produk-produk kita Kita jadi pengiklan Jadi artinya gini Kalau pemuda Pemudi kita itu kreatif Ya maka Dia bisa Menghasilkan sesuatu Untuk mungkin Dia bisa menghasilkan Wisata-wisata alam Bisa mempromosikan Wisata alam Bisa mempromosikan Wisata kuliner Bisa mempromosikan Produk-produk Produk unggulan Vokal Jadi kreatif gitu Akhirnya dia dapat duit Potensi wilayahnya ya Potensi wilayahnya Akhirnya dia menjadi orang Bukan hanya sekedar Hobi-hobi main Tapi sekarang hobi Menghasilkan sesuatu Betul Menghasilkan sesuatu Membantu diri sendiri Ya Meningkatkan potensi Diri Dan juga Membantu Orang lain Orang lain Nah Terbaik Terbaik Jadi menyalurkan hobi Hobi yang mendapat uang Hobi yang mendapat uang Hobi sekali ya mas Ben Saya mengamati mas Ben Dari dulu ya Dari dulu panjendengan sangat dekat dengan kalangan muda ya Kalangan milenial Itu tentu punya harapan yang besar terhadapan anak muda Kira-kira apa saja mas Ben Harapan panjendengan Nah Jadi lah Anak muda Nanti Pendukung Stabilitas Keamanan bangsa Stabilitas Ketahanan Pangan Pangan ya Stabilitas Segalanya Yang berkaitan dengan dunia digital internet Dengan adanya begitu Karena Pasal nasionalisme Kita akan timbul Dan kita mempunyai Satu hal yang baik Untuk berbisnis Kita tidak boleh malas-malasan Walaupun ya dianggap Setiap orang sekarang kan sudah bermain Apa namanya Game Game Bermain apapun ya Yang menghambur-hamburkan pusat Tapi kalau kita punya kreativitas Kita punya jiwa Yaitu ya Jiwa membangun diri sendiri Bertanggung jawab Bertanggung jawab terhadap diri sendiri Nah itulah yang membuat nanti Indonesia akan jaya Itu saja yang saya Mau saya milikin bahwa Para pemuda Anak muda Bangsa Indonesia Menjadi lebih kuat Karena dia punya kreativitas yang tinggi Dia mampu berdiri di kaki sendiri Dan dia mampu menghidupin dirinya sendiri Dan juga mampu Membahagiakan orang lain Oke Gantus saja bermain sosmed Harus juga mengerti rambu-rambunya mas Ben ya Terutama undang-undang tentang IT Tentang IT Jangan sampai nanti kena delik udara ya Karena asal apu ke blog Harus tahu rambu-ramunya Oke mas Ben Mas Ben Saya kira itu cukup menarik sekali lain waktu kita teruskan ya Ngobrol-ngobrol ini Untuk memotivasi anak-anak muda kita mas Ben Biar mereka lebih semangat berkarya dan berkreasi untuk bangsa dan negara Oke teman-teman semuanya Menarik sekali Perbincangan saya dengan mas Ben Yamin Sudarmadi Atau kami menyebut agar apinya mas Ben Kita jumpa di lain kesempatan Ada kurang lebihnya mohon maaf Selamat jumpa di lain kesempatan Dadah Mas Ben Dadah Jangan sampai manca negara Semua bahagia Semua keluarga Semua sehat sentosa Bersama channel Sarwanto Hasuwarso Terima kasih telah menonton